assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat ke semua sore ini papi mau cek untuk unit Honda Pitek tahun 2004 ya Honda Pitek ID SI dengan keluhan untuk bagian mesinnya banyak yang rembes kemudian kita mau cek juga untuk bagian businya ya untuk suara kenalponnya agak sedikit nembak ya temen ya Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah kemudahan info dan ilmu yang papi kembar bagian ini bermanfaat buat temen-temen semua Oke coba kita cek kita hidupkan dulu untuk mesinnya ya Nah jadi disini suaranya agak sedikit nembak-nembak temen-temen ya jadi papi pernah ngecek untuk getaran mesinnya kadang-kadang dia tidak normal ya jadi agak sedikit pincang Oke kita cek dulu coba kita panaskan dulu untuk bagian mesinnya ya Oke teman-teman disini untuk suara kenalpotnya tidak begitu ini ya tidak begitu terlihat untuk bagian nembak-nembaknya jadi ini mungkin masih terlalu dingin untuk bagian mesinnya ya ini Honda Pitek ID SI tahun 2006 Oke teman-teman kita lanjut saja untuk bagian rembesnya kita cek bagian depannya ya oke nah untuk bagian rembesnya teman-teman disini kita lihat untuk bagian rebbesnya itu berada pada tutup klep ya namun di sebelah sini atau sebelah bawahnya ada rembesan yang lebih parah lagi ya jadi untuk mengetahuinya dan mengeceknya kita harus bongkar bagian intake Oke kita lanjut dulu teman-teman ya kita bongkar untuk bagian intake nya dan kita cek dulu untuk businya kalau emang dia bagus untuk bagian businya kita coba setel aja untuk businya temen-teman ya Oke kita lanjut kita bongkar kita pretelin semuanya sahabatku semua untuk bagian intake sudah papi lepas ya Nah disini kita lihat untuk permasalahannya teman-teman ya jadi disini papi cek untuk bagian penutup roker koper atau penutup klepnya ini basah dari sini ya Nah basah dari sini kemungkinan besar dia turun ke bawah nah kemungkinan bagian besar juga di bagian penutup ini teman-teman ini kan ada penutup eh as no kenas nah disini kan bisa dibuka teman-teman nanti papi mau buka kemudian mapi mau silur untuk bagian orangnya ya jadi kita cek semua untuk eh penyebab rembes dari mobil Honda Pitek ini jadi papi mau bongkar semua tapi mau pastikan dulu untuk penyebab utamanya nanti tapi sekalian kita cek busi ya kita coba dulu buka busi satu kemudian kita lihat untuk kondisi businya apabila tidak meyakinkan atau sudah minta diganti ya kita bilang sama yang punya bahwa bus itu harus diganti seperti itu ya teman-teman ya Oke teman-teman lanjut ya kita lihat untuk penyebab utamanya pada mobil Honda Pitek 2004 nih olinya bocor sampai bawah ini ya ya olinya bocor sampai bawah teman-teman ya Oke kita lanjut kita perbaiki kita cek untuk penyebab utamanya ya sahabatku semua jadi disini sudah ditemukan untuk penyebab utamanya ya pada oli bocor yang mengalir pada transmisi ternyata untuk bagian yang terparah itu berada di penutup noken as ya Nah untuk penutup noken asnya olinya memang keluarnya dari sini ya teman-teman ya untuk motornya dan untuk sisa yang yang lainnya ini untuk bagian perpak penutup klepnya sudah keras Nah untuk penyebab utamanya itu berada di o-ring ini jadi untuk orangnya sudah keras teman-teman ya jadi untuk barangnya kita belum cari tapi tapi solusikan untuk kita silur saja seperti biasanya ya Oke teman-teman kita lanjut kita bersih-bersih setelah bersih-bersih kita lanjut kita rapikan lagi untuk bagian komponen-komponen bagian mesinnya Oke semangat terus posko semangat nih menjelang buka puasa Oke untuk kondisi businya sudah mau ini ya temen-temen ya untuk bagian kepala elektrodanya mau bulat jadi kalau untuk masih dipakai masih bisa temen-temen ya Nah jadi ini papi cek untuk bagian businya yang ternyata untuk penyebab utamanya kadang-kadang kenal punnya seperti nembak-nembak itu ternyata disini temen-temen ya untuk bagian api pada koilnya bocor nah ini bocor ya jadi untuk yang lain tidak ada teman-teman jadi untuk yang satu ini ada yang bocor arusnya atau pengapiannya jadi papi mau coba nanti apa namanya papi shiller kemudian papi beri solasi hitam ya kita tutup dengan solasi hitam mudah-mudahan sih tidak bocor lagi untuk bagian apinya Oke teman-teman semangat terus posko Oke sahabatku semua kita lanjut malam ini ya jadi untuk bagian-bagiannya sudah papi bersihkan semua untuk bagian penutup klepnya sudah papi ganti ya ini maaf teman-teman ya tidak papi repi untuk penggantiannya jadi untuk bagian tutupnya sudah papi pasang setelah ini kita rapih-rapikan lagi setelah itu kita coba hidupkan mesinnya ya Oke teman-teman lanjut terus semangat terus posko Oke sahabatku semua nih tahap-tahap finishing ya jadi untuk penyelesaiannya kita tinggal pasang untuk bagian air cleaner atau saringan udara ya kotak saringan udara nah disini kita lihat ya jadi untuk olinya sudah papi bersihkan ya kita gunakan bensin kemudian kita bilas dengan air sabun ini Alhamdulillah tinggal kita pasang ya teman-teman ya jadi tinggal kita pasang kita rapihkan kita coba hidupkan untuk mesinnya Oke teman-teman semangat terus malam ini mantap posko Oke teman-teman untuk pemasangannya sudah selesai ya tinggal pemasangan pada penutupnya nah untuk bagian minus aki sudah kita pasang setelah ini kita coba hidupkan ya ini bisa dua kali starter karena untuk bagian rel pada injektornya tadi kita buka Oke kita hidupkan dulu untuk mesinnya ya ya kita coba hidupkan Bismillahirrahmanirrahim untuk bagian lampu-lampunya aman ya teman-teman ya oke ini sekali hidup teman-teman ya jadi untuk pompanya ini langsung mompak ya pompanya langsung mompak pada saat kontak di on kan seperti itu oke untuk suara mesinnya lumayan halus ya teman-teman jadi ini papi mau nunggu dulu untuk kita panaskan sampai kita cek untuk bagian eh idul ya pada saat idul atau stasionernya berapa setelah ini baru kita finishing untuk tutup bagian penutup intake nya oke semangat terus bosku oke teman-teman disini sudah papi panaskan ya untuk idulnya atau stasionernya berada di 800 ya 800 jadi untuk idulnya sudah normal ya ada enak jadi tidak ada masalah lagi untuk bagian mesinnya atau stasionernya oke teman-teman sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati